Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Tepatnya pukul 3.41 Sebelum subuh ya Jadi hari ini aku mau Share tentang pengalaman CPNS 2018 Nah, kenapa Aku share pengalaman tentang CPNS 2018 Karena Di tahun ini, beberapa bulan Kedepan, itu rencananya Akan ada Perekrutan CPNS 2019 2019 Nah Pengumumannya sendiri sudah ada di twitter Melalui akun resmi Atau official account Official account Dari BKN Jadi, kalau pengumumannya Sudah resmi, berarti benar-benar Akan ada CPNS 2019 Nah Semoga Share ini Share tentang pengalaman aku ini Bermanfaat untuk kalian Apa saja sih yang Aku lakukan Saat penerimaan CPNS 2018 Kemarin Yang pertama adalah Membuat akun Nah Pembuatan akun ini nanti Bisa dibuat saat Web SSCN BKN itu Sudah dibuka Sudah resmi dibuka Sudah bisa daftar Itu ya Yang perlu disiapkan Untuk membuat akun Adalah Nik Kalian harus punya nik Atau nomor Induk kependudukan Kemudian Kalau misalnya Nik kalian masih bermasalah Itu kalian bisa Bisa urus ke Dukcapil ya Yang kedua adalah Alamat email aktif Hanya dua itu Jadi untuk Mendaftar akun SSCN Itu Yang pertama adalah Nik Atau nomor Induk kependudukan KTP Dan yang kedua adalah Email aktif Oke Setelah mendaftar ini Maka kalian punya akun Kemudian Akun ini nantinya Akan digunakan Untuk Semua keperluan Keperluan apa ya Untuk mendaftar JPNS Oke Kalau kita sudah punya akun Langkah pertama Sudah aman Yang kedua adalah Kita akan memilih Formasi Di akun SSCN itu Melalui Username Dan password kita Username Biasanya Nikita Sehingga unik Satu orang Hanya bisa Mendaftar Satu akun saja Dan juga Kalian hanya bisa Memilih satu Formasi saja Nah Contohnya Misalkan Saya Saya bisa membuat Satu saja Akun Saya cuma punya Satu Nik Kemudian Kita akan Bisa mendaftar Satu formasi Misalkan Saya kemarin Memilih Guru Matematika Ahli pertama Di Kabupaten Pasuruan Nah Kalau sudah punya Akun Nik Kemudian Kita akan Menunggu Kita akan Menunggu Pengumuman dulu Pengumuman dari Instansi-instansi Misalnya Pemerintah Mana Kota mana Pemerintah Kabupaten Mana Kota mana Yang membuka Formasi Bisa juga JPNS Pusat JPNS Pusat Atau JPNS Daerah Nah Kalian bisa Mengecek Instansi-instansi Itu Yang Formasi apa saja Yang dibuka Itu melalui web Masing-masing instansi Contohnya Kemarin saya Di web Kabupaten Pasuruan Kalian juga bisa Mengeceknya Di web Kalian Nah Kalau kemarin Di saya Karena saya Akan mendaftar Di Pasuruan Itu Di Pasuruan Sendiri Tanggal 18 September 2018 Itu sudah Muncul Formasi apa saja Yang dibutuhkan Kalau menurut saya Kalian bisa Melihat-lihat Daerah Mana saja Yang peluangnya Lebih besar Peluang yang Lebih Apa ya Mengambil Formasi yang Lebih besar Maksudnya Disitu Misalkan Kalian ini Mendaftar apa Guru Misalkan saya Guru matematika Di Malang itu Di kota Malang Hanya ada 5 kuotanya Sedangkan Di Pasuruan Di kota kelahiran Saya sendiri Itu ada 30 formasi Maka Saya kemarin itu Memilih Formasi yang 30 Di Pasuruan Kalian Sebelum Memutuskan Mendaftar Kalian bisa Membanding-bandingkan Mana yang Peluangnya Lebih besar Dan terbaik Menurut kalian Karena Sebenarnya TPNS itu Ada faktor Rezeki Juga Tapi juga Harus Cerdas Kalau semakin Banyak Peluangnya Artinya Peluang kalian Diterima Juga Semakin Banyak Tapi Di sisi lain Juga Kalau Misalkan Di situ Banyak Beluang Maka Banyak Juga Yang Daftar Di situ Nah Untuk kemarin Di Pasuran Sendiri Sendiri Itu Pendaftarannya Pendaftarannya 18 September Eh Pengumuman Formasinya 18 September Kemudian Saya Akhirnya Dengan aku Yang sudah Saya buat Itu Saya Login ke SCN BKN Kemudian Saya Memilih Formasi Guru Guru Matematika Di SMP Satu tutor Misalnya Nah Kalau sekarang Itu kita Memilih tempatnya Sendiri Misalkan Guru Kalian Mendaftar di Kabupaten Pasuruan Kalian memilih sendiri SMP mana SMP 1 Pasuruan SMP 2 Pasuruan SMP 6 Malang SMP 3 Malang Jadi kalian Menentukan Kotanya Sekaligus Instansnya Langsung Jadi kalian Sendiri Yang memilih Beda Dengan Pemilihan CPNS CPNS Yang Zaman dulu Katanya Guru-guru Senior Itu Itu kan Hanya memilih Daerah Saja Nanti kita Ditempatkan Dimana Itu Terserah Dari Pemerintah Kalau sekarang Kita memilih Instansinya Sendiri Nah Apabila kita Lulus Maka kita Akan Ditempatkan Di Instansi Yang Kita Bilih Itu Nah Kemarin Itu Setelah Punya Setelah Dibuka Pendaftarannya Kalian Ada Rentang Waktunya Tanggal Sampai Tanggal Berapa Yang Jelas Itu Dalam Waktu Oktober Kemarin Itu Kalian Dipersilahkan Untuk Memilih Formasi Nah Saya Sendiri Itu kan Masih Kebingungan Mau pilih Dimana Jadi Saya Itu Sudah Memilih Formasi Dari Tanggal 7 Oktober 7 Oktober Saya Sudah Memilih Oh Ini Ini Yang Saya Pilih Tapi Saya Maksimikir Dulu Sampai Akhirnya Tanggal 9 Oktober Saya Resmi Mendaftar Di Instansi Yang Saya Pilih Nah Untuk Mendaftar Ini Syaratnya Adalah Kita Syaratnya Itu Kita Nanti Akan Mengisi Berkas 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 Yang Disyaratkan Berkas Berkasnya Antara Lain Ini Kadang Tiap Instansi Beda Ini Bisa Dilihat Di Web Instansi Masing Masing Nah Kalau Misalkan Untuk Yang Umumnya Itu Untuk Memilih Sebelum Memilih Formasi Karena Itu Harus Unggah Yang Namanya Dokumen Dokumen Persyaratan Online Itu Yang Pertama KTP Atau Unik Kependudukan Kemudian Setelah KTP Itu Asli Jadi Kalian Scan Scan Aslinya Itu Yang Di Upload Di Unggah Kemudian Pas Foto Berwarna Tampak Depan Jadi Tampak Depan Seperti Ini Terus Tidak Yang Selfie Yang Begini Tapi Yang Kayak Foto KTP Kemudian Latar Belakangnya Merah Jadi Fotonya Latar Belakang Merah Posisinya Portret Atau Tegak Bukan Landscape Lationya 3x4 Kemudian Sua Foto Selfie Membawa Kartu Informasi Akun SSCN Dan KTP Maksudnya Apa Kalian Selfie Selfie Dengan Memegang Jadi Misalkan Memegang Apa Namanya Kartu Akun SSCN Yang Pertama Kali Kita Daftar Itu Yang Menggunakan Nik Dan Email Dan KTP Jadi Jadi Kalian Minta Difotokan Orang Atau Bagaimana Yang penting Foto Memegang Dua Kartu Ini Kemudian Yang Perlu Diunggah Lagi Adalah Ijasa Asli Ijasa Asli Kemudian Task Nilai Asli Kemudian Bukti Akreditasi Program Studi Saat Lulus Nah Ini Yang Perlu Ditekankan Ini Akreditasi Program Studi Saat Kalian Lulus Bukan Yang Terbaru Kalau Misalkan Kalian Lulus Tahun 2014 Maka Akreditasi Program Studinya Yang Tahun Rentang Ada Tahun Kalian Lulus Itu Kan Biasanya Itu Program Studi Misalkan 5 Tahun Sekali Atau 4 Tahun Sekali Misalkan Berlaku 2010 Hingga 2014 Misalkan Seperti Itu Nah Itu Kalau Kalian Lulus Tahun 2014 Itu Yang Kalian Pakai Bukan Akreditasi Prodi Yang Terbaru Misalkan 2015 Sampai 2019 Basukan Itu Tapi Yang Saat Kalian Lulus Ini Penting Karena Banyak Sekali Yang Misalkan Salah Menggah Akhirnya Tidak Lulus Administrasi Ada yang Seperti Itu Nah Kemudian Surat Lamaran Yang Ditujukan Kepada Instansi Kalau Misalkan Saya Kemarin Mendaftar Di Basuruan Berarti Ditujukan Kepada Bupati Basuruan Diketik Menggunakan Komputer Atau Ditulis Tangan Sendiri Jadi Itu Ada Dua Pilihan Diketik Atau Ditulis Tangan Sendiri Karena Saya Tulisannya Sangat Tidak Bagus Jadi Saya Ketik Kemudian Diberi Materai Sebanyak 6.000 Eh Materai Senilai 6.000 Rupiah Bukan 6.000 Materai Ditempel Semua Lanjut Kemudian Untuk Tenaga Tertentu Itu Harus Menyertakan Surat Tanda Registrasi Misalnya Yang Kesehatan Untuk Tenaga Guru Yang Memiliki Sertifikat Pendidik Ini khusus Yang Guru Itu Menyertakan Sertifikat Pendidik Itu Saja Yang Perlu Diunggah Untuk Apa Namanya Untuk Pendaftaran Kemudian Kalian Memilih Formasi Ya Disitu Mengisi Nama Alamat Dan lain sebagainya Seingat saya Saya masih punya Kartu Nah Setelah kalian Memilih Nanti kalian bisa Mencetak Kartu Seperti ini Sudah jelek ya Kartunya ya Kartu peserta JPNS Seperti itu Nah Kalau sudah Kalau sudah Memilih Formasi Kemudian Dalam jangka Waktu tertentu Pemilihan Formasi Akan Ditutup Setelah itu Akan Ada yang Namanya Seleksi Kompetensi Dasar Nah Kemarin Saya Mendaftar Tanggal 19 Oktober Dan Selanjutnya Itu Ada Seleksi Kompetensi Dasar Ini Kalau Lulus Kalau Kalian Lulus Pemberkasan Awal Yang Tadi KTP Jasa Dan Sebagainya Yang sudah Di upload Sesuai Syarat Insya Allah Kalian Lulus Jadi Kalau misalkan Yang awal Ini Mudah Kalau misalnya Kalian Sudah Memilih Syarat Itu Wijasa Program Studi Akreditasnya Benar Dan Sebagainya Itu Banyaknya Lulus Dari Dari Teman Angkatan Saya Semuanya Lulus Untuk Pemberkasan Yang Untuk Pendidikan Teman Teman Yang Saya Kenal Nah Semuanya Lulus Mengikuti Tes Pertama Yaitu Seleksi Kompetensi Dasar Atau Yang disebut SKD Nah SKD Ini Ada Waktu Waktunya Waktu Waktunya Itu Serempak Di Berbagai Daerah Tapi Waktu Waktunya Berbeda Misalkan Tanggal Dari Tanggal 11 Desember Sampai 11 November Waktu itu Novemberan Kita Saya Terakhir Daftarnya Oktober Kemudian SKB SKD SKD Tes awalnya Itu November Nah Saya Kebagian Di sesi 2 Tanggal 13 November Jadi Rentangnya Itu Dari Oktober Ke November November Awal Berarti Sekitar 2 Minggu Dari Penutupan Pendaftaran Kemudian Formasi Ke Tesnya Itu Sekitar 2 Mingguan Sekitar Itu Saya Sendiri Itu Tes SKD Di Tanggal 13 November Nah Tes SKD Ini Ada TWK Tes Wawasan Kebangsaan Yang Nilai Minimumnya Ada Minimumnya 75 Kemudian Tes Intelijensi Umum Matematika Dan lain sebagainya Itu Nilai Minimanya 80 Dan Yang Terakhir Adalah Tes Kompetensi Kepribadian TKP Tes Kompetensi Kepribadian Itu Nilainya Yang Paling Tinggi Yaitu 143 Nah Di Tes Kan Saya Dapet Tanggal 13 November Banyak Teman-teman Saya Yang Sudah Tanggal Di Awal-awal Seminggu Sebelum Saya Tes Mereka Sudah Tes Dan Banyakan Teman-teman Saya Stres Di TKP Karena Soal-soal TKP Terkenal Panjang Lebar Dan Sebagainya Sehingga Sangat Sulit Banyak Teman-teman Saya Yang Merasa Jatuh Disitu Saya Sendiri Pas Tes Itu Nilainya Tidak Terlalu Tinggi Ya Untuk Yang TWK Wawasan Kebangsaan Nilai Saya Adalah 110 Kemudian Yang TU Nilainya 105 Dan TKP 119 Jadi Saya Tidak Lulus Passing Grade Atau Maksudnya Ketentuan Awal Yang TKP Tadi Kan 143 Saya Dibawa Passing Grade 119 Untuk Total Nilainya Itu 334 Nah Setelah Tes SKD Itu Otomatis Saya Berlindang Air Mata Karena Nilai Saya Sangat Jelek Di TKP Bahkan Itu Bertahan Sampai Beberapa Hari Kayak Masih Kepikiran Kok Kepibadian Saya Seburuk Itu Atau Seperti Apa Ya Kan Kepikiran Ya Itu kan Kepibadian Kenapa Nilai Saya Jelek Ya sudah Saya Pikirkan Saya Oh Sudah Tidak Lulus Passing Grade Jadi Mungkin Mungkin Saya Bisa jadi Tidak Lulus Ya Tapi Ternyata Karena Ada Kejalan Baru Kalau Misalkan Dalam Satu Instansi Yang Dilamar Itu Semuanya Tidak Memenuhi Passing Grade Maka Maka Ada Peranking Dan Ternyata Saya Menjadi Ranking 3 Dengan Nilai Total 344 Ada Tiga Orang Yang Lulus Passing Grade Dan Akhirnya Masuk Tes SKB Yang Pertama Nilainya 366 Yang Kedua Nilainya 334 Dan Yang Ketiga Saya Sendiri 334 Nah Nilai Nomor Dua Dan Tiga Ini Sama Saya Dan Partner Saya Satunya Itu Sama Apa Bedanya Kenapa Dia Nomor Dua Dan Saya Nomor Tiga Karena Di TKP Saya Lebih Rendah Jadi TKP Ini Perannya Sangat Penting Oke Jadi Intinya Setelah Putus Asa Sebenarnya Saya Tidak Lulus SKD Ternyata Saya Lulus Lulus Di SKD Dengan Perankingan Dengan Kategori P2L Artinya Dibawa Passing Grade Tapi Lulus Kayaknya Saya Ikut Tes SKP Nah Kalau Tadi Tes SKD Tanggal 13 November Dan Pengumuman Ikut Ke Pengumuman Pengumumannya Setelah SKD Itu Tanggal 5 Desember Jadi Sebulan Kemudian Dari 13 November Ke 5 Desember Itu Sebulan Hampir Sebulan Tiga Diumumkan Kalau Saya Mengikuti SKB Nah SKB Sendiri Itu Adalah 11 Desember 6 hari Setelah Pengumumannya 6 hari Jadi Tidak sampai Seminggu Dari Pengumuman Kelulusan SKB Lulus SKD Menuju Tes SKB Tes Keduanya Itu Hanya 6 hari Sedangkan Waktu itu Saya sedang Hektik-hektiknya Banyak sekali Pekerjaan Banyak sekali Harus Diurus Pas itu Mas Banyak Hal Di sekolah Jadi Tidak Sempat Yang namanya Belajar Pun Saat Tes SKD Ya Sempat Belajar Itu Mencuri-curi Waktu Belajarnya Itu Untuk Tes yang Pertama Itu Saya belajar Dengan Teman Saya Namanya Bu Intan Itu Belajar Tentang Tewi Kawasan Kebangsaan Karena Beliunya Adalah Guru PPKN Nah Itu Jadi Saya Belajar Jadi Teman Saya Itu Selanjutnya Setelah Tes SKB SKB Itu 11 Desember Itu Saya Pengumuman Awalnya Dari Jember Akhirnya Saya Beli Tiket Untuk Jember Tapi Di Detik-detik Terakhir Itu Ada Pengumuman Perubahan Pengumuman Yang Harusnya Dijember Ternyata Di Surabaya Akhirnya Tidak Tadi Hangus Dan Saya Harus Ke Surabaya Ini Saya Masih Tahu Alhamdulillah Saya Masih Tahu Kalau Perubahan Jadwal Ada Teman Saya Itu Yang Dia Sudah Berangkat Ke Jember Dan Baru Tahu Kalau Pada Saat Sampai Dijember Dan Baru Tahu Kalau Tes Berubah Di Surabaya Jadi Begitulah Drama JPNS Nah Saat Tes SKB Ini Saya Dijemput Teman Saya Di Surabaya Yang Bernama Dini Mbak Dini Namanya Teman Saya Saat Terima Kasih Mbak Dini Sudah Menjemput Dan Mengetar Saya Dari Bungurasi Ketempat Ujian Di Universitas Merdeka Jalan Ketintang Jadi Disitu Saya Itu Akan Ujian Jam 12 0 0 Sampai 14 0 0 Dan Sebelumnya Itu Jam 11 Atau 11 Lebih Berapa Itu Sudah Disuruh Check In Jadi Kita Check In Dulu Kemudian Oh Ya Tadi Sebelum SKB Karena Saya Punya Sertifikat Pendidik Sertifikat Pendidik Itu Sertifikat Pendidiknya Dikumpulkan Setelah Pengumuman SKB Jadi Sebelum Ujian Sertifikat Pendidiknya Dikumpulkan Selanjutnya Setelah Ujian Tanggal 11 Desember Saya Lalui Dengan Hasil Yang Hanya Bernilai 205 Karena Tidak Sempat Belajar Saya Mengerjakan Proposal RDK Dan Sebagainya RDK OSIS Dan Sebagainya Banyak Hal Pramuka Blok Dan Sebagainya Jadi Saya Tidak Banyak Belajar Lebih Banyak Persiapan SKD Belajar Dengan Bu Intan Tadi Daripada SKD Kalau SKB Benar Tidak Ada Persiapan Tapi Tetap Belajar Tapi Sedikit Tidak Ada Waktu Karena Sibuk Kemudian Setelah Melihat Nilai Yang Sangat Sedikit 205 Itu Harap Harap Cemas Karena Mungkin Kedua Teman Partner Tapi Ternyata Saya Saat Pengumuman Akhir Tanggal 30 Desember Itu Saya Lulus Atau Nomor Satu Jadi Alhamdulillah Lulus SKB Dan Ini Berkat Adanya Sertifikat Pendidik Jadi Ternyata Ada Memang Sudah Dari Awal Sudah Ada Ketapan Kalau Misalkan Yang Sertifikat Pendidik Itu Nilai SKB Itu Langsung Otomatis 100 Jadi Dianggap Untuk Yang Seleksi Kedua Itu Nilainya 100 Dan Alhamdulillah Saya Lulus Untuk JPNS 2018 Selamat Selamat